Halo semuanya, selamat datang kembali di channel LogiZone dan di video kali ini gue coba untuk mereview ya mereview Kingdom dari 3275 sebenernya gue nge-review ini udah pengen lama banget gitu ya cuman baru kesempatan sekarang gitu timingnya pasnya baru sekarang review dari 3275 yang bisa dibilang banyak nih pemain-pemain dari 3276 yang sempat ngedrama dengan Konegger mereka pindah ke KD ini jadi gue akan coba lihat ya kira-kira nih seperti apakah kondisi Kingdomnya ya pecahan dari 36 ini ya 76 ini gue penasaran kita akan lihat aja apakah banyak punggawa-punggawa yang cukup terkenal atau cukup famous di 76 apakah bener kesini menarik, gue akan coba untuk review dulu jadi tanpa bahasa-bahasa ini kita akan coba lihat ada berapa T5 dan ada berapa potensi mereka untuk open T5 di Zenith nanti itu akan gue bahas juga dan let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau kasih tau ada sebuah website ya yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada ragbird dan midman all games juga ada jasa joki ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah gallery top up indonesia.com dan bukan hanya itu di gallery top up indonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lu bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lu kunjungi tiap hari websitenya yaitu gallery top up indonesia.com tunggu apa lagi langsung buruan dan let's go oke tonton semua jadi kalau misalkan disini gue zoom out ya gue zoom out dan lihat disini mereka dari 3276 sampai ke 3273 ini map kvk nya nanti atau kondisi kvk nya seperti ini tapi disini racing star jatuh ke 3273 ya bukan ke 76 apalagi ke 75 gitu jadi 3273 itu bakal racing star cuma untuk koalisinya gue belum tau seperti apa koalisinya ya apakah bakal 3 versus 1 atau gimana tapi 3 versus 1 gue rasa enggak enggak mungkin sih karena kan infonya banyak dari 76 pindah ke 75 gitu dan tentunya juga pasti mereka akan berusaha untuk partai-partai balas dendam ya dengan 76 gitu dimana mereka dibantai-bantai dengan koneger ya jadi kayaknya 75-75 bakal seru sih gue akan lebih tertarik untuk nonton rival ya antara 75 dengan 76 nya ketimbang menang kvk nya menurut gue ngeliat mereka battle jauh lebih seru deh daripada ngeliat battle-battle dengan racing star nya oke kalau gitu ya kita tunggu aja nantikan aja gimana soal koalisinya mudah-mudahan aja mereka tuh bener-bener enggak koalisi ya jadi biar perang itu ada bumbu-bumbu partai balas dendam gitu ya oke dan disini usia KD nya itu 55 hari berarti untuk menuju ke VK 1 punya sekitar 20 hari atau 15 harian lagi baru mereka menuju ke VK 1 tuh kita akan coba lihat aja power-power mereka dan seperti apa potensi T5 nya ada berapa banyak T5 disini ini menarik banget tuh gue bahas oke dan sebelum gue bahas tentang kingdom nya gue pengen tau dulu kontestan soal dari event ya event dari sunset canyon itu sendiri disini ternyata sunset canyon nya udah mulai ada juara ya sudah mulai ada juaranya kalau gue cek ulasan disini ini yang juara dari mana nih oh 3273 yang juara ya dari racing star nya dan 75 dan 76 gak mengirimkan perwakilan mereka sama sekali ya disini perwakilannya dari 74 dan 73 oke kayaknya bakal perang sengit ya 74 73 75 dengan 76 gitu ya kemudian nanti koalisinya seperti itu ya mudah-mudahan gitu jadi biar seru gitu nontonnya oke lah kalau gitu gue pengen nonton partai finalnya sih seperti apa ya disini dia ngelawan dari DL oke oke teman-teman partai finalnya final dari apa ini sunset canyon ya disini yang juara itu disebelah sini ya Ingerwood dia pake Martel Mulan Minamoto dengan Bybars Minamoto Bybars ya udah itu Jowan dengan Matilda Sunzu Richard dan juga Atfleet dan Mehmet kita lihat disini sebelahnya dia pake Minamoto Atfleet Martel dengan Jule Cesar Richard Mulan Sunzu Mehmet dan Chow Chow Hannibal Barca Hannibal Barca nya expert ini Hannibal Barca dia ya keliatan banget dari logo bordernya Minamoto nya pulang duluan oke tapi Chow Chow nya gak expert ya Martel nya juga enggak Richard nya juga enggak gitu disini gak ada yang expert kayaknya karena gak ada border gini kalau expert dia tebel sih bisa liat ya perbedaannya ya oke disini yang expert cuma Minamoto doang tuh bordernya tebel kan tapi dia bisa mempercundangi musuhnya ya Minamoto nya tebel juga cuy bagus juga nih Minamoto nya apalagi Jowan dengan ini ya Matilda nya ya diisi gerobah nice 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 oke lagi ngegi tapi Martel tebel juga nih Martel dengan Jule Cesar dia ya tebel banget dari Danger Jaws nya dari Danger Jaws nya iya tebel banget ya expert tapi gak expert disininya ya bordernya gak tebel tapi tebel banget ya oke tumbang ya kurang lebih seperti tadi ya partai finalnya cuy dimana ya sebenernya cukup seru kita nontonnya juga ya atau perasaan gue doang gitu gak tau oke lah kalau gitu ya itu hanya selingan doang dan kalau disini ada list MGE eh gue pengen tau ranking MGE disini oh ranking MGE nya ternyata barbar juga ya tinggi-tinggi gitu tapi season 3 kecil nih 18, 12, 15, 8 kecil-kecil yang lainnya cuma di partai akhir ini besar nih gue gak tau kenapa bisa sebesar ini gitu ya apakah dia dibuat free atau ada kerusuhan pas di kill event atau gimana gitu ya menarik untuk MGE gue juga kurang paham tentang metode disini seperti apa gitu tapi biasanya umum lah ya gak perlu gue tanya gak perlu gue jelasin juga gitu karena MGE umum lah seperti kade-kade lain pasti begitu semua gitu ya oke disini kalau kita cek dari power aliansinya dimana oh ternyata disini aliansi top 1 Indonesia ya ada Royal of Garuda dengan 758 di top 2 nya ada The Shadow Warrior dengan 563 di top 4 nya ada Indonesia lagi Royalty of Indonesia dengan power 513 di top 4 nya The Royal Angel 75 dengan 457 tentunya masih banyak lagi aliansi Indonesia disini Royalty of Nusantara ada Ali Pencari Janda gitu ya ini ini kade-kade Indonesia apa alih-alih Indonesia biasanya nama-nama kayak gini cuman gue hanya review top 1 sampai ke top 3 aja ya top 4 kecil banget 457 oke dan disini power mereka gak nyentuh 1B ya gak nyentuh 1B cuy power aliansinya gue gak tau ini kecil atau normal tapi silahkan lu nilai sendiri aja karena disini gue hanya mewadahi buat review doang layak gaknya buat kalian migrasi kesini itu sih dari individu kalian masing-masing ya atau bagus enggaknya gue serahkan ke kalian disini gue bener hanya review-review aja oke gue coba cek aliansi top 1 dulu disini kondisi top 1 seperti ini dimana leader dari Pac-Man ya dan hadiah aliansi level 12 anggota mereka tuh 96 dari 98 orang leader namanya Kangkung tapi disini Pac-Man gue gak tau yang bener yang mana ini gak sinkron ya ada warlordnya Historia konselornya Kangkung Historia dan Pac-Man ini jadi leader dia teritorinya Alca oke kurang lebih seperti ini dan mereka fokus KVK rata-rata semua informasi di aliansinya pasti fokus KVK ya oke kalau gue cek disini sejauh ini ada dari R5 dan juga R4 nya tapi belum ada yang OpenT5 untuk dari gue liat saat ini ya dan kalau gue cek di R3 nya disini untuk R3 powernya dihuni dengan 6,6 6,3 gitu ya dan 6,2 tapi yang 10 juta bener-bener gue gak dapetin ini ada Golden Bee dengan 6,7 juta gue gak tau ini orang Indo atau bukan bener-bener gue gak tau dari plat mobilnya bukan Indo ya tapi ini Thailand atau apa gue gak paham oke berarti dia bukan Indonesia ya oke oke kalau gitu dan kalau gue scroll ke bawah lagi ini ada Warlord 6 ada Nekopi ya ini merah putih Indonesia tapi sebenarnya dicampur ya disini gak full Indonesia gitu tapi untuk power disini yang tulisannya Jepang ini orang Indonesia dia lagi rubah ke Jepang tapi nama asli dia tuh disini Historia sesuai dengan di informasi aliansinya Historia itu ya ini orangnya gitu dia lagi ganti nama ya dan terus kalau gue scroll ke bawah gue coba cek untuk di R2 R2 ada Bobemai dengan 7,3 juta ini Vietnam oke dan kalau gue scroll ke bawah ada Orca dengan 9 juta ini ada Rin dengan 7,3 juta terus yang 10 juta gue gak dapetin loh apakah apakah power mereka ini adalah power paling kecil di benua ini gue belum tau karena kalau gue cek kali lain tadi ada beberapa yang masih kabut gitu ya oke ada Hendai dengan 7,3 juta 7,6 sorry 7,6 juta ya terus gue scroll ke bawah banyak pecinta One Piece kayaknya disini oke kalau gue cek di R1 nya power nya emang segini segini semua gitu untuk dari segi power kagak ada yang 10 juta gokil ada 10 juta dari tulisan korea sama di R2 tadi ada lagi di R2 ini 10 juta 11 juta dari New Psylops 2 orang ini ada Mr. EZ tapi gak semuanya power 10 juta ada Joy Boy juga 10 juta ini ada 6A 11 juta tapi baik lagi disini dominasi dengan power di bawah 10 juta oke bagaimana menurut lo bagus kah haliansi ini atau mereka paling kecil power di LK ini atau di map atau di benua ini silahkan tulis kolom komentar aja tapi review gue belum selesai gue bakal jelasin ketika ada Zenith nanti oke disini top 2 ada Shadow Warrior dengan power 557 juta demand leadernya 75 Hokage Junior hadiah lansi level 9 anggota mereka 91 orang dari 94 kalau gue cek disini ada Hokage Junior dengan power 26 juta dan kalau gue cek dari segi R4 atau para pejabatnya disini belum ada yang T5 ya oke all gue gak dapetin T5 mungkin disini mereka KVK 1 mungkin gak serius atau mungkin mereka cuma pengen balas dendam dengan 76 doang tapi gue yakin KD ini seriusnya bakal di KVK 2 mungkin mungkin kalau ada kesempatan lagi waktu nanti gue bisa review lagi KD ini gitu ya kalau dikasih kesempatan lagi gitu karena gue yakin mereka pasti punya akun-akun besar semua di KD tua nya mungkin akan dibawa kesini karena ingat disini power mereka kecil mungkin mereka sulit bermain 2 akun makanya power mereka kecil kecil gitu ya oke ini Leban Tron 5,4 juta oke karena banyak KD-KD emang mereka di KVK 1 gak begitu fokus ya karena project KD mereka itu cuma buat balikin akun mereka KVK 2 lagi gitu atau main di KD muda itu banyak cengke gitu apa ini oke Ines Fahri oh dia punya ini akun youtube dia Ines Fahri nanti gue coba gue cek dia nanti gue cek isinya apa gitu ya gue penasaran cuy terus kalau gue scroll kebawah ada Funky Xrock 75 dengan 4,4 juta ada Papa Muda 5 juta ya gue pikir Papa Muda yang di 2884 gitu tapi sejauh ini 10 juta nih dari Ethan dan selebihnya R2 R10 ada Tuyen dengan 5 juta oke oke eh ini aku norang tapi gak apa-apa sih oke kalau gitu kalau gitu gue gak tahu itu foto siapa tadi mungkin foto orang dimasukin ke situ sama dia atau mungkin foto dia asli gue gak tau karena disini ya gue cuman sederang lihat galerinya doang gak begitu pengen tau juga itu punya siapa atau foto siapa ya oke kita langsung masuk di R3 top 3 disini ada R715 Royalty of Indonesia disini 8992 hadiah level 10 leadernya Batak lovers tapi kalau kita bandingin dengan top 2 masih bagus top 3 dari segi hadiah oke Tewer 3 juta disini di R4 nya pun gak ada T5 sama sekali dan sejauh ini saat gue review top 1 sampai ke top 3 gue belum dapetin adanya T5 ya gue belum dapetin bahkan power yang 10 juta pun jarang banget ini ada hazel menggila yang notabene dari 7 6 kemarin disini 18 juta power oke oh ini karakter siapa sih ini karakter apa ini gue gak tau oh si paling gila power dia punya 109 juta kilopoint 1,7 B HIV 17 gox oke dan kalau kita cek disini dan katanya hazel ini banyak juga akun dia ya tadi yang 109 juta di foto dia dia main di 3307 juga kan dia main disitu udah itu sekarang dia ada disini juga ya cukup banyak si hazel ya akun dan rumor juga dia bakal T5 loh di 307 ya tapi kondisi ini gue belum tau disini apakah T5 atau enggak gue kurang paham ya kayaknya dia gabut doang mainnya 18 juta soalnya power dan kalau gue cek disini dari segi power ada ipel dengan 5,8 juta ada biji kuda 5,3 juta dan disini info lengkapnya mati masih fresh kalahnya baru 18 kali orang ini boleh juga dia ngebarbarian kayaknya pengen kehatian ngebarbarian menang mulu gitu dia barbarian oke baiklah dan kalau gue scroll kebawah nanti gue bakal review akunnya ini juga kayaknya bakal gue review akunnya tipis tapi ya tapi segini ini powernya untuk di top 3 foto serem amat walaupun dibuat pink sih gue tetap ngeri ngeliat orang yang ngeliat matanya hitam kayak gini mau dikasih warna pink siapapun gue tetap ngeri kayak rakun tau gak loh eh gak usah ngomongin lah ada neng lala 4,7 oke surupan ya lala gue nonton di youtube dan kalau scroll kebawah oh ada zoro oke ini ini matanya gue nonton episode gak pernah melek mata sebelah sini buta kali ya ini buta dia kena sabetan samurai kalah dia makakasi cuy maksud aja makakasi dulu dia dan ini kalau gue scroll kebawah emang fix gak ada t5 sih ada lun 2 k3 power 4,8 ini kecil sih ada lo tau lumayan power 8 tapi 8,7 mungkin saat kvk nanti mungkin bakal merger power besar mungkin akan disatuin di satu aliansi buat nguar kurang lebih seperti itu dari segi yang aliansinya gue gak dapetin ada t5 disini tapi kebanyakan juga kalau dari nama-nama Indonesia kalau dari nama-nama aliansinya kebanyakan besar ini kd bakal jadi kd Indonesia soalnya gue tanya siapa yang bakal jadi king disini karena los temple belum keambil dan gue sempet nanya sama yang punya akun yang punya akun namanya boleh ya gue tanya sama dia siapa yang bakal jadi king katanya si historia atau nama orang jepang itu ya dan by the way fun fact nya adalah akun yang gue pakai sekarang itu adalah akun dari historia atau nama jepang tadi yang power besar makanya gue tau kalau dia bakal jadi king disini gitu kurang lebih historianya dengan power 38 top 2 ada mtr s01 dengan 34 dan ini 75 hokage junior 26 ada hazel 18 ada happy 16 dan juga ada tulisan chinese atau apa 16 juta dan selebihnya 14 12 ada ada bombay juga dan kalau gue cek untuk urutan top 300 seperti apa ini top 300 seperti ini apakah ini kecil menurut kalian gimana dari Ines 5,1 juta di usia kade 55 hari silahkan lo coba compare dengan kingdom kingdom lo yang satu benua ini apakah segini kecil atau lebih gede mereka daripada kade kade kalian oke dan jangan lupa coba compare top 1 sampai ke top 8 seperti apa dan jangan khawatir misalkan lo nanya ah gak ada T5 ini bang kadenya bapuk sabar dimana rumornya bukan rumor tapi ini benar-benar konfirmasi langsung dari yang punya akun dari boleh bahwasannya akun utama dia di tulisan jepang atau artinya rival atau nama aslinya historia itu bakal open T5 ketika zenith nanti dia bakal ngegas di zenith dan untuk di top 2 nya gue gak tahu apakah bakal ngegas di zenith juga gue kurang faham tentunya kalau ngegas juga sabi 2T5 yang bukan siapa-siapa kadenya ketika ada 2T5 mungkin bisa jadi daya tarik tersendiri tapi silahkan lo cek-cek dulu kalau migrasi kesini mungkin lo butuh mungkin di kade lo masuk top 4 masuk top 5 buangan mungkin lo bisa kesini coba-coba negosiasi minimal masuk top 2 atau top 1 kan lebih caem disini gitu daripada lo stay di top 4 atau top 5 di kade yang lain kan masuk top 1 reward nya lumayan untuk T5 gue bilang tadi itu bakal open T5 tapi gue gak tahu seperti apanya apakah cuma dia doang atau tadi yang bawahnya bakal nyusul juga gue kurang faham tapi kurang lebih seperti itulah untuk kondisi kade ini yang notabene Lost Temple pun belum muka ambil dan kalau gue cek Chronicles nya disini Chronicles mereka ngambil Lost Temple kapan ya oh 8 hari lagi nah untuk lo yang main di kade kade atau benua ini atau benua lainnya lo bingung mau kemana lo bisa kesini lumayan bisa masuk top 1 bisa dapat reward dari Lost Temple tapi usahakan sebelum migrasi kesini coba komunikasi dulu ya biar gak pelongok ketika sampai disini gitu coba komunikasi dengan R4 nya ataupun R5 nya dari masing masing aliansi oke ini akun farmer dia kayaknya dan kalau gue cek disini boleh juga akun farmer punya trata gue cek komandannya anjir Minamoto expert ini bukan akun farmer dia 5 juta 5,5 anjir Minamoto expert minamoto expert gue baru tau Minamoto dia expert gue pikir gak ada mina expert sayang banget minakun farmer minamot expert anjir gini oke baiklah mina expert oke gue tuh pengen banget punya mina expert main nyari akun gak dapet dapet tapi duit gue kurang dapet ya oke lah kalau gitu ya so far so good tapi untuk yang lainnya disini dia pake oh duetnya sama siapa nih sama adflip kayaknya ya tapi adflipnya masih 31 tapi ini akun farmer bukan akun utama jadi gak musingin mau pake apa mau pake apanya gitu ya gak pusing dia juga cuy karena ini akun gak buat war juga kayaknya karena gak ada komandan cuman minamoto doang kan oke so far so good menurut gue dan ya kurang lebih seperti itu ya untuk speed up yang dia punya seperti ini resource-nya gak terlalu banyak tapi resource disini mungkin udah dikirim ya ke akun utama mungkin dari segi speed up juga seperti ini lo bisa cek oke aksesoris pun seperti ini ya oke deh kalau gitu ya luar biasa menurut gue ya ginilah kondisi dari 3.275 gimana menurut lo bagus atau biasa aja silahkan dinilai itu gue serahkan ke kalian dalam penilaian kalau bagus lo bilang bagus kalau kurangnya silahkan terus kalau mentar aja dan mekanisme seperti apa mungkin lo bisa tanya-tanya dengan R4 atau R5 tentang disini seperti apa gitu ya gue hanya review mewadahi doang kalau gitu gue harus kasih lo video kali ini dan sampai ketemu di next review gue selanjutnya dan by the way kalau lo punya KD yang pengen di review di KVK2 lagi offseason silahkan tulis di kolom komentar atau kalau enggak lo chat gue di DM Instagram gue nanti bakal gue review karena gue lagi nyari-nyari KD yang KVK2 yang bisa gue review gitu ya ya untuk lompatan-lompatan akhir lah ya mungkin ada yang pengen lompat akhir bingung mau kemana nah mungkin KD lo pas tuh buat mereka semua oke deh kalau gitu bye-bye semuanya